Jalan dan daerah Jalan perintis kemerdekaan Tadi yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah perumahan Puri Pemenang Lalu perumahan Ratu Residen dan toko swalayan Indostor di sebelah kanan Serta undaris di sebelah kiri Di sebelah kanan jalan adalah rumah retret bagi umat Nasrani Dan biara panjer enjing yang dibangun pada tahun 1954 Di sebelah kiri jalan yang barusan saya lewati Ini merupakan sebagian dari wilayah Kelurahan Gedang Anak Bungaran Timur Kabupaten Semarang Dulunya merupakan lahan kebun yang sangat sepi Kemudian pada tahun 1990-an Dibangunlah beberapa kawasan pemukiman yang dikembangkan oleh PT Andre Putra Di antaranya adalah Villa Gedang Asri Perumahan Gedang Asri 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 tahap di situ Kemudian hingga sekarang ini bermunculan lagi perumahan baru di Kelurahan Gedang Anak Ada Pondok Gedang Anak Ada Pondok Gedang Asri Damas Residen Dan yang paling terakhir pada tahun 2020-an adalah Perumahan Unarangpak dan Geria Ungaran Residen Kabupaten Semarang itu sendiri memiliki 19 kecamatan Terbagi menjadi 27 kelurahan dan 208 desa Menurut data BPS pada tahun 2020 Jumlah penduduk Kabupaten Semarang mencapai 1,053,000 jiwa Dengan luas wilayahnya 950 km persegi Kecamatan Ungaran Barat yang paling banyak penduduknya Mencapai 81,000 jiwa Dan kecamatan Ungaran Timur itu pada posisi kedua Yaitu sebanyak 79,000 jiwa Alhamdulillah Sejak tahun 2015-an yang lalu Jalan Tembus Gedang Anak Jetis ini Sudah bisa dilewati kendaraan bermotor atau mobil Ini merupakan hasil dari proyek APBD Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2015 Senilai 600 juta Dan hebatnya tahun lalu mulai diaspal Sehingga bikin semakin nyaman pengendara Saya akan masuk lorong bawah Jalan Tol Desa Jetis Yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil keluarga saja Jalan Tol ini yang diatasnya Merupakan Jalan Tol Semarang Solo Seksi 2 Rute Ungaran Bawen Yang diresmikan pada tanggal 4 bulan April tahun 2014 Yang lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum Bapak Joko Kirmanto Peresmiannya dilaksanakan di Gerbang Tol Bawen Kabupaten Semarang Jalan Tol ini merupakan salah satu bagian dari 10 ruas Tol Trans Jawa Yaitu Ruas Semarang Solo Yang memiliki panjang Secara keseluruhan 72 km Dan terdiri dari 5 seksi Tadi tampak sebuah gunungan wayang Berwarna putih Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk kerucut Lansip ke atas Itu melambangkan kehidupan manusia Maksudnya adalah Semakin tinggi ilmu Dan semakin tua usia Manusia seharusnya mengerucut Jadi manunggalin jiwa Rasa cipta karsa Dan karya dalam kehidupan kita Jadi intinya hanya mengingatkan Agar semakin dekat dengan sang pencipta Sekarang saya memasuki dusun Jetis Salah satu dari 4 dusun yang ada di Kelurahan Leyangan Di antaranya adalah Ada dusun Kerajan Dusun Lengkong Dan dusun Kalikopeng Di Kelurahan Leyangan Berpenduduk sekitar 8.000 jiwa Masyarakat disini rata-rata Berpenghasilan sebagai buruh pabrik Dan Bekerja pada batu tambang Sebagai tenaga gepuk Gepuk batu Namun banyak juga yang menjadi Pegawai negeri sipil Maupun TNI Penduduk disini Mayoritas beragama Islam Dan masih tinggi tingkat gotong royongnya Ups Ada ayam Hampir semua orang suka daging ayam Namun sedikit sekali yang tahu Manfaatnya Kenapa mereka harus Mengkonsumsi daging ayam Ayam banyak mengandung Vitamin B6 Yang diperlukan oleh tubuh kita Dalam memetabolisme Karbohidrat, lemak, dan protein Serta memproduksi sel darah merah Kemudian juga bisa memperkuat Sistem kekebalan tubuh Ayam bisa memberikan kita Hampir 36% Dari keseluruhan kebutuhan harian Vitamin B6 Vitamin B3 atau niacin Juga ditemukan dalam daging ayam Dimana daging ayam itu Bisa memberikan hampir 72% dari total kebutuhan harian tubuh kita Vitamin ini diperlukan untuk Metabolisme makanan Mengambil energi dari makanan Dan menjaga fungsi sistem pencernaan Baik pencernaan Kulit dan saraf Saat ini saya melintas di desa Kalirjo Masih di kecamatan Ungeran Timur Kabupaten Semarang Kalirjo dari bahasa Jawa Kali dan Rejo Kali itu artinya sungai Sedangkan Rejo itu ramai Makmur dan sejahtera Nama Kalirjo sudah ditetapkan Sejak tahun 1952 Wow udah lama ya Sesuai dengan namanya Maka disini banyak Kali Kali itu dalam bahasa Jawa itu sungai yang kecil-kecil Ada Kali Pasir Kali Anyar Dan Kalirjo ini masuk dalam wilayah daerah Aliran Sungai Kaligung Atau Das Kaligung Sehingga masyarakat di desa Kalirjo Tidak kekurangan air Gemah Ripah Loh Jinawi Dulunya sebelum ada jalan tol Semarang Solo Di desa ini banyak bendungan air Untuk mengairi persawahan Sekarang Banyak masyarakat sekitar Yang kehilangan lahan pertanian mereka Karena Sudah dibeli pemerintah Dan dijadikan jalan tol Ya termasuk hilangnya sarana olahraga kampung Yaitu lapangan sepak bola Kalirjo Sekali lagi Akibat pembangunan jalan tol tersebut Sampai sekarang pemerintah belum membuatkan Atau mengganti lapangan bola Yang senantiasa diharap-harapkan oleh masyarakat setempat Melewati terowongan tol Kalirjo Saya lanjutkan sedikit informasi mengenai jalan tol Transjawa Jalan tol Transjawa berjumlah 20 ruas Terbentang mulai dari Merak, Kota Banten Hingga Probolinggo, Jawa Timur Sepanjang 1056,38 km Disini ada catatan sejarah tentang jalan tol Semarang Jalan tol Semarang Seksi ABC Memiliki panjang 24,75 km Karena merupakan jalan tol yang tertua kedua setelah Jagorawi Jalan tol Semarang beroperasi sejak tahun 1983 Yaitu mulai dari pintu tol Kerapyak Hingga exit Sukun Banyumanik Alun-alun Bung Karno Alun-alun ini merupakan satu dari sekian public area Yang ada di Kabupaten Semarang Lokasinya masih berada di Desa Kalirjo Alun-alun Bung Karno Dilesmikan pada bulan Juni tahun 2014 Oleh Bupati Semarang Waktu itu Bapak Munjirin Area publik ini memiliki luas sekitar 8.000 m2 Alun-alun Bung Karno setiap harinya ramai sekali Menjadi jujukan masyarakat setempat Khususnya menjelang petang hingga larut malam Alun-alun Bung Karno Disebut oleh masyarakat setempat sebagai Asjo Asjo itu adalah singkatan dari Asmara Jowo Karena tempat ini sering dipakai oleh beberapa orang Untuk menghabiskan waktu bersama dengan yang terkasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!